Cryptocurrency semakin sering didengar dan dijadiin bahan obrolan di mana-mana. Nah, tapi ternyata masih ada nih yang belum paham cryptocurrency itu apa sih. Hai, gue Dila. Di video kali ini gue mau ngejelasin tentang apa itu cryptocurrency secara simple. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like video ini, share, dan juga subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Cryptocurrency atau kripto adalah mata uang digital atau mata uang virtual yang dirancang sebagai alat tukar dalam jaringan internet. Nah, jadi kurang lebih kayak kalau kita main game online nih. Lalu kan di dalamnya tuh ada mata uangnya sendiri di game tersebut. Nah, kalau mau isi saldo uang di game tersebut, kita bisa beli deh. Biasanya kalau misalkan anak-anak app-app nih, bocah-bocah app-app, itu bisa beli di Indomaret, ya nggak? Nah, bedanya cryptocurrency sama uang yang ada di game, itu tuh kripto menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan dan juga memverifikasi setiap transaksinya. Dan juga untuk mengontrol penerbitan serta penyebaran dari kripto tersebut. Nah, cryptocurrency juga bisa digunakan lebih luas, bahkan di beberapa negara tuh bisa dipakai untuk belanja di dunia nyata. Sedangkan kalau mata uang suatu game, ya cuma bisa digunain di game tersebut aja. Nah, tadi kan bedanya kripto sama mata uang di dalam game. Terus, kalau bedanya mata uang fiat atau konvensional dengan kripto tuh apa? Nah, selain perbedaan bentuk, di mana kripto tentu aja berbentuk digital, sedangkan uang fiat itu ya ada bentuk fisiknya, uang biasa. Nah, masih ada beberapa lagi perbedaannya antara mata uang kripto dan juga mata uang fiat atau mata uang konvensional. Cryptocurrency itu dibangun di atas jaringan blockchain, sehingga seluruh transaksi yang terjadi itu dicatat secara abadi dan tidak bisa dimanipulasi di dalam blockchain. Teknologi blockchain juga yang membuat cryptocurrency itu menjadi terdesentralisasi. Maksudnya adalah, kripto tidak dikontrol oleh satu pihak atau lembaga tertentu. Sedangkan mata uang fiat atau mata uang konvensional itu kan dikontrol oleh bank sentral dan juga pemerintah. Nah, selain itu, blockchain juga membuat transaksi cryptocurrency menjadi transparan. Jadi, semua orang itu tuh bisa mengakses dan juga bisa melihat pergerakan kripto secara transparan, tapi juga tetap terjaga privasinya. Kok bisa kayak gitu? Soalnya, identitas setiap orang hanya diwakili oleh serangkaian huruf dan juga angka yang tercatat di blockchain. Nah, kalau kamu mau lebih paham tentang apa itu blockchain, kamu bisa simak videonya di YouTube Koinvestasi. Kalau cryptocurrency itu ada apa aja sih? Nah, saat ini menurut website CoinGecko ada lebih dari 6.000 jenis cryptocurrency dengan teknologi, fungsi, dan harga yang berbeda-beda. Nah, cryptocurrency yang paling populer itu adalah Bitcoin dan dia juga merupakan cryptocurrency yang pertama. Nah, crypto lainnya itu ada Ethereum atau ETH, Cardano, Ripple atau XRP, Binance Coin, Dogecoin, Litecoin, dan lain-lain pokoknya banyak banget. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, pokoknya langsung aja subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Koinvestasi asal masa kini kayak masa depan.